Sementara itu, 1.600 personel Polres Bandung dan petugas gabungan akan disiagakan dalam mengamankan jalur modik selatan. Petugas ini akan disiagakan mulai dari pintu tol Cilenyi hingga kawasan Nagreg Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Guna mengamankan arus lalu lintas di sepanjang jalur modik selatan, mulai dari pintu tol Cilenyi hingga kawasan Nagreg Kabupaten Bandung, petugas kepolisian Resor Bandung akan meniagakan 1.600 personel. Petugas yang terdiri dari Satuan Lalu Lintas Polres Bandung, TNI dan juga Dinas Perhubungan akan disebar di beberapa titik yang menjadi kawasan rawan kemacetan. Di jalur modik selatan Kabupaten Bandung sedikitnya ada 5 titik rawan kemacetan. Di antaranya pintu exit tol Cilenyi, kawasan industri KHTX, pintu rel kereta api di kawasan Nagreg, serta penyempitan jalan yang tadinya bisa digunakan 3 lajur kendaraan, kini menjadi 2 lajur kendaraan di kawasan Cicalengka. Pemerintah daerah dari Ormas kami menyebutkan 1.600 personel. Untuk pos PAM sendiri Pak? Untuk pos PAM ada 28 pos PAM, 2 pos pelayanan yang sudah kami siapkan. Ini kira-kira titiknya di mana saja untuk? Titik krusel, travel spot, kemacetan yang pertama ada di gate exit, yaitu di Cilenyi, kemudian naik maju sedikit, nanti di KATX ketika jam sip pergantian, pulang maupun jam sip. Kedepan lagi maju ada kereta api, maju lagi ada bottleneck. Selain akan menyiagakan petugas di sepanjang arus mudik selatan Kabupaten Bandung, petugas juga akan mendirikan sebanyak 28 pos pengamanan, serta 2 pos pelayanan terpadu di kawasan Cilenyi dan perbatasan limbangan Garut. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV